Intro Berbahaya, berbahaya Jika menonton video ini dalam keadaan LAPAR Intro 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 Masih edisi Di rumah aja Stay at home Kita masak hal-hal yang simple Gue akan terus share Bahan-bahan yang simple Yang kalian bisa temui dimana aja Terus Yang penting kalian bisa recoup Dan kalian bisa nikmatin Jadi gak cuma nonton terus Udah nonton doang Jadi kalian bisa masak Jadi gue akan terus berusaha buat Bikin resep-resep yang simple dan enak Hari ini gue akan masak Bak mie yang mewah Bahan-bahannya Bak mie mewah Ini gak di endorse Dan gue pernah nyoba Nemu kemarin pas gue belanja di Supermarket Jadi dia kayaknya gue coba Ini rasa sob buntut Harusnya sih kayaknya enak Karena gue belum coba Kita coba ntar Terus ada telur Susu Kornet Tepung terigu Dan Tepung roti Yang pertama Kita rebus Mie orang kaya dulu Karena namanya bak mie mewah Mie orang kaya Kan nanti sponsor Bukan nanti Tapi kalau mau sponsor Boleh ya Bak mie mewah Endorse Boleh Tapi ini gak di endorse Masalahnya itu Kita masukin bumbunya dulu Semuanya Eh ada wortelnya coy Mantul Mantap Pujiwa Daging sob buntut Wih kayaknya enak Mantap 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 Terus Mie nya kita masukin Mie mewah Yang bikin Makin Mewah Orang biasa Makan mie Pakai air Mineral Biasa Gua Orang mewah Pakai susu Kita rebus dulu susunya Susunya Jangan ditinggal Kalau punya susu Jangan ditinggal Tetap dijagain Kalau punya susu Jadi ya Karena kalau Lagi ngerubus susu Gini Ditinggal Nanti dia Membuih Membuih Jadi pecah Lemak-lemak yang pecah Udah Buang susunya Sama kayak kita Masak santan Jadi Diaduk-aduk Sampai dia mendidih Udah mendidih Mati nape nya Telor Ini anti mainstream Biasanya telor Langsung digabungin Lihat Gua akan menunjukkan Caranya Sama kalian Gimana telor ini Menjadi Mewah Kita pisahin Putih Sama kuningnya Nih gini caranya Mantap Kita potong Cornet Hati-hati ya Ini bisa hancur Cornet Satu telurnya Kita pecahin ke sini Terus nanti kita aduk Stepnya Cornet Tepung Telur Tepung roti Minyak goreng Oke Tangan Kiri Tangan kiri Kering Tangan kanan basah Jadi Cornet nya Ketepung dulu Ditiriskan Telur Hati-hati ya Karena Cornet nya Fragile Cornet nya Gampang Patah Lebih enak lagi Kalau kalian bukuin dulu sih Bukuin terus dipotong Tepung roti Pakai tangan kiri Di tepung roti Yang kering Dinjemek Dinjemek Nyemek Tapi yang tekan ya Jangan sampai Tekan banget Hancur Kelar hidupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bak mie mewah Udah jadi Bak mie mewah Sob Buntut Pakai kuahnya Pakai susu Terus dikasih Cornet yang digoreng Dibikin katsu Beuh! Terus dikasih Kuning telur Di atasnya Kalau banyak Kalian yang nanya Kalau nanya ya Kan kuning telur Setengah mateng Atau mentah Salmonela Ini kan mateng Ya Ini mateng Karena Gue aduk Sama minyak Yang panas Kuah susunya Panas Telurnya Kemasak Bareng Jadi tenang aja Ini aman Enak banget Sumpah Kacau 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 coy Wih Ngacau Ngacau Ini dia ada daging Daging Kayak lembut Makan dagingnya Terus Yah Gak diendor Sayang banget Coba endorse gue Endorse gue kan Bikin lebih bagus Pada ini Ini udah mantap Mantap lagi Mantap lagi Bak mie mewah Mantap Makan pake kornetnya Thank you for watching this video Jangan lupa Kalian masakin nih Tag ke instagram gue Jangan lupa Karena ini resepnya simple Gampang Bahannya bisa ditemuin dimana aja Kalau kalian mau ganti Minisan lain juga terserah sih Cuma ini gue nyoba Terus enak Jadi gue merekomendasikan ini Ya lumayan lah Ya Oke I'll see you on the next video 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 Terima kasih.